Halo semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke, jumpa lagi dengan saya Fahmi Wahyudi Di video kali ini kita akan bersama-sama mereview tentang mutasi ikan dengan jeda waktu beberapa hari ke depan Di video kali ini saya ingin menunjukkan bahwa saya ada ikan warna-warna seperti multi-color atau candy-candy gitu Kebetulan, 2 minggu sebelumnya warnanya belum seperti apa yang nanti akan kita lihat Setelah saya rawat 2 minggu, hanya dengan mengandalkan 1 minggu 2 kali ganti air secara total tanpa sifon Maksudnya itu ganti airnya total ya, tanpa disedot kotorannya aja, tapi dikuras bersih Dan hanya menggunakan daun ketapang beserta ekstraknya Jadi setelah pergantian air pertama, saya menggunakan daun ketapang selama full 1 minggu Itu 1 minggu 2 kali kuras, full pakai daun ketapang Dan 1 minggu ke depannya, saya hanya menggunakan ekstrak ketapang Apakah itu ekstrak ketapang? Ekstrak ketapang adalah daun ketapang yang kita rendam Sehingga airnya larut menjadi pekat ke coklat-coklatan seperti warna teh gitu Nah itulah air yang kita filter dan kita gunakan Jadi minggu pertama saya gunakan daunnya langsung Di minggu kedua saya menggunakan hanya ekstraknya saja Dan ternyata cara ini sangat ekonomis Tidak menggunakan obat-obatan untuk membantu proses mutasi warna ikan Hanya mengandalkan daun ketapang aja Bahkan air saya itu bukan air yang sangat bagus Saya menggunakan air PDAM Yang teman-teman tahu Kandungan kaporidnya itu sangat tinggi Bahkan bau kaporid itu sangat berasa banget Tapi alhamdulillah Saya menggunakan air itu Ikan tetap sehat Dengan catatannya bahwa Tetap air itu wajib Difiltrasi atau diendapkan Sampai memang benar-benar hilang baunya Barulah kita bisa gunakan untuk perawatan ikan kita Seperti apa ikan yang tadi kita diskusikan bersama Ini dia videonya Ya teman-teman Jadi inilah ikan dua minggu sebelum saya rawat pakai daun ketapang Nah ini dia nih Yang depan ya teman-teman Ini ikan ini ya Tuh ini multi color fancy candy gitu ya Ini yang depan saya rawat Kalau yang belakang abaikan saja Nah ini karena kita fokus yang depan ya Ini apa namanya Kondisi atau Apa ya Posisi warnanya seperti ini Gitu Nah setelah dua minggu Ini dia Yang tadi saya katakan Lihat Sama ikannya ya Tidak diganti Teman-teman tolong Lebih fokus lagi Tuh lihat Yang tadinya ekornya Agak sedikit semu-semu gitu Agak-agak pudar gitu ya Dan sekarang sudah pekat Di bodi pun sama Warnanya semakin pekat sekali Kemudian juga Apa namanya Dia punya pertumbuhan badan semakin besar Semakin panjang Yang tadinya Hanya di 4,5 Setelah dua minggu Sampai di 5,2 Nah inilah Selain daripada mutasi warna yang Sangat pekat Juga pertumbuhan badan yang Luar biasa Ya Jadi hanya mengandalkan daun ketapang Selama seminggu Dua kali ganti air Dan seminggu ke depannya lagi Atau 7 hari ke depannya Itu saya gunakan ekstrak ketapang Ya seperti ini hasilnya Jadi ini adalah salah satu Solusi untuk membantu Proses mutasi Atau perubahan warna Untuk ikan-ikan Kesayangan kita Karena Teman-teman semua juga tahu Ketika warna ikan semakin Pekat Maka harga Semakin Melonjak Gitu teman-teman ya Oke teman-teman Jadi itu Yang sama-sama sudah kita lihat Ya itulah hasilnya Jadi artinya bahwa Untuk membantu Proses mutasi warna ikan Faktor pertamanya itu Selain daripada Genetik ikan yang tersebut Yang sangat kuat Kemudian Cara perawatannya kita Untuk apa namanya Membuat ikan itu cepat bermutasi Dan yang ketiga adalah Faktor Pembantu Yaitu seperti Daun ketapang Ekstrak ketapang Ditambah nanti sama pakan Gitu ya Jadi Kalau lah Kita bisa Sedikit Apa namanya Dengan tujuan Maksud satu Meminimalisir Kos ya Atau Biaya perawatan ikan Ya itulah Yang saya lakukan Kalau lah mungkin Ikan teman-teman Hanya 10 sampai 20 ekor Ya tidak jadi masalah Dengan mengandalkan Obat-obatan yang Sekiranya Bisa membantu Lebih cepat Tapi saya Jujur Lebih percaya Dengan yang alami Jadi saya hanya Menggunakan Daun ketapang Dan ekstrak ketapang Tentunya Gunakan Daun ketapang Yang berkualitas Dan sudah bersih Sudah diproses Apa namanya Orang bilang itu Fermentasi Jadi daunnya Tidak langsung Jatuh dari pohon Lalu digunakan Tetapi sebelumnya Sudah ada proses Tahapan-tahapan Dibersihkan Dijemur Dibersihkan lagi Dijemur lagi Dan seterusnya Itu yang kita gunakan Kalau lah teman-teman Sekiranya repot Tinggal beli aja Di online Banyak juga kok Yang jual Nah Dari Video tadi Kesimpulannya adalah Saya menunjukkan Bahwa Perawatan ikan itu Tidak sulit Sangat mudah Tetapi Jangan dimudah-mudahkan Dan jangan Artinya Disepelekan Apalagi kita bermain Dengan makhluk hidup Tentunya harus dengan Perawatan yang Apa namanya Maksimal Tidak terlalu Over Untuk merawat Juga tidak terlalu Cuek Untuk merawat Jadi Standarnya Saya kira Cara yang saya gunakan ini Adalah Cara yang sangat Standar Simple Dan Ekonomis Tidak mengeluarkan Budget banyak Tapi hasilnya Teman-teman bisa lihat Setidaknya Ketika ikan sudah Bermutasi Lebih sempurna Maka Harga jualnya Jauh lebih tinggi Mungkin itu aja Yang bisa kita share Pada video kali ini Semoga Videonya bermanfaat Dan terus bisa Menambah motivasi Semangat Untuk teman-teman semua Saya Pahmi Wahyudi Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton